Intro Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara tepergok saat melakukan aksinya Seorang pencuri di Mojokerto nekat menganiaya pemilik rumah Korban harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka di kepala dan sekitar mata akibat dipukul palu oleh pelaku Rumah mewah berlantai 2 di Perumahan Geria Pasinan Kecamatan Mojokanyar Kabupaten Mojokerto menjadi sasaran aksi pencuri Selasa pagi pelaku masuk rumah dari tembok samping dan langsung mencabut kabel CCTV Namun karena aksinya tepergok pelaku yang pernah bekerja sebagai tukang bangunan di rumah tersebut menyerang pemilik rumah Fandi Ahmad Meski sempat melawan namun korban akhirnya tersungkur Fandi harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka di kepala dan sekitar mata akibat dipukul palu oleh pelaku Tiba-tiba sudah masuk di rumah CCTV itu dicabut pelaku Iya sama pelaku itu tapi nggak terpantun sama itu CCTVnya nggak terpantun Terus ketahuan gitu? Ketahuan ya ketahuan sudah di dalam Terus itu bapaknya anaknya itu di langsung diserang dipukul Dipukul pakai apa Pak? Palu kecil katanya Sampai luka Pak? Itu tadi sudah ada kapal sepes itu tuh palunya tuh nggak sudah nggak ada mungkin dibawah Yang ada tuh yang ketinggalan tuh sandalnya di belakang Berarti terluka Pak? Terluka ya Kini saat reskrim Polres Mojokerto masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Saudara tiga tersangka penipuan dan penggelapan mobil rental ditangkap anggota Satreskrim Polres Tulungagung Pelaku menjalankan aksi dengan modus menyewa mobil menggunakan kartu identitas palsu Tim Resmob Satreskrim Polres Tulungagung menangkap tiga tersangka pelaku penipuan dan penggelapan mobil rental Ketiga tersangka adalah warga gediri berinisial IR, DSP, dan GW Selain membekuk tiga pelaku polisi menyita barang bukti KTP palsu, sepeda motor hingga arkening Sementara untuk mobil rental yang digelapkan masih dalam pencarian Kejadian bermula pada 8 Desember 2023 saat pelaku menyewa mobil dari persewaan mobil di Kecamatan Kedung Waru Tulungagung Setelah menyewa sehari, pelaku meminta perpanjangan sewa kepada korban Namun mobil tidak pernah dikembalikan hingga batas sewa berakhir Korban yang kehilangan jejak pelaku melaporkan kasus itu ke polisi Dari hasil pemeriksaan, pelaku mencari sasaran korban menggunakan aplikasi PETA Digital Setelah sasaran didapat, pelaku menggunakan KTP palsu untuk menyewa mobil Sampai saat dilaporkan, terlapor juga tidak kunjung mengembalikan Dan si pelaku ini tidak dapat dihubungi oleh korban Kemudian korban melaporkan ke pemeriksaan korban Ini memakai gilitas palsu atau sebutnya palsu? KTP-nya KTP palsu Jadi modusnya ini, pelaku ini mengatakan bahwa Cara salah satu pelaku ini mencari sasaran Kemudian kalau sudah ada sasaran tempat Salah satu pelaku memesan KTP palsu untuk kemudian mendatangi si korban Ketiga tersangka ditahan di Polres Tulungagung dan dijerat pasal 372 dan 378 KUHP Tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Danusukendro melaporkan dari Tulungagung Saudara seorang pengedar ganja diringkus di pinggir jalan oleh petugas Satreskoba Polres Jember Saat hendak mengantarkan barang haram itu kepada seorang pembeli Dalam pengembangan polisi meringkus seorang rekan tersangka Yang menyasar konsumen mahasiswa Penangkapan pengedar ganja berinisial SW oleh anggota Satreskoba Polres Jember dilakukan di tepi jalan Polisi mengadang pemuda berusia 24 tahun yang hendak mengirimkan ganja Kepala seorang pembeli dengan mengendarai motor Pelaku tak berkutik setelah polisi menemukan barang bukti sekitar 32 gram ganja kering dalam rangselnya Polisi kemudian membawa pelaku ke rumahnya kecamatan Gending, Propolingko Dan menemukan 20 gram ganja kering disimpan di kolong tempat tidur Dalam pengembangan penyelidikan polisi meringkus satu rekan tersangka berinisial AA Kedua tersangka ini merupakan anggota jaringan peredaran ganja antarkota Yang menyasar kalangan mahasiswa Berawal dari informasi masyarakat kepada kami dengan adanya peredaran ganja ini Kemudian kami tidak lanjutin, kami lakukan penyelidikan di lapangan bersama dengan pedagangan anggota Kemudian Alhamdulillah berhasil kami amankan salah satu tersangka berinisial S Dengan barang bukti kurang lebih 30 sampai 35 gram daun ganja kering Kemudian kami kembangkan setelah tersangka berikutnya Alhamdulillah kami dapatkan kembali dengan tersangka yang inisial A Dengan barang bukti hampir 10, jadi total kurang lebih hampir setengah on daun ganja kering yang kami amankan Kedua pelaku akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara Tommy Skandar melaporkan dari Jember Saudara nekat mencabuli anak berkebutuhan khusus Seorang pengajar panti asuhan di Pamekasan dibekuk oleh polisi Aksi tersebut dilakukan oleh pelaku dari bulan November hingga Desember 2023 MS seorang pengajar di sebuah panti asuhan di kecamatan Larangan Pamekasan dibekuk polisi Karena tega mencabuli anak berkebutuhan khusus Modusnya pelaku memaksa masuk kamar korban dan melakukan pencabulan Aksi tersebut dilakukan oleh pelaku dari bulan November hingga Desember 2023 Aksi bejat pelaku akhirnya terbongkar setelah korban bercerita kepada ibunya Pelaku akhirnya dilaporkan ke polisi dan ditangkap Sebelumnya korban dititipkan ke panti asuhan oleh ibunya yang bekerja karena sang ayah sudah meninggal Korban atas nama ER pulang ke rumah, ibu korban itu melihat ada perubahan di tingkat laku anak Ditanyakan ke anaknya, karena memang anaknya semakin tertutup Ditanyakan bahwasannya ada permasalahan di panti atau tidak Korban mengakui telah diduga dilakukan pencabulan Dilakukan oleh siapa? Yaitu alias MS Caranya dimana MS itu seolah-olah membangunkan anak tersebut untuk seolah subuh Tetapi bukan yang membangunkan, dia memegang-megang Kalau memegang itu kan cuma sekali memegang-megang organ vital Pelaku dijerat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan Waspadai toksin pada rokok elektrik yang dua kali lipat lebih berbahaya daripada rokok biasa Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi Terima kasih telah menonton!